Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju itu seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi. Sekolah juga sama, gak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di republik kita gak pernah vacation kerja terus-terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus, didiemin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget, didiemin gak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Issa, saya gak peduli dan saya gak kepingin melihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste. Idle. Sia-sia. Tidur. Malas. Sia-sia. 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 Sia-sia.